Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan Allah SWT dan selalu dalam keadaan sehat Kembali lagi bersama Ustaz Subhan dalam pembelajaran IPA kelas 3 Nah seperti biasa teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran kita bersama berdoa dulu ya Sikap berdoa tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi sidni ilman warzuqani fahman waji'allimina salihin Ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh Amin Nah teman-teman hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pelajaran IPA yaitu benda dan kegunaannya Pekan ini kita sudah memasuki tema yang keempat kewajiban dan haku dan subtema keempat kewajiban dan haku sebagai warga negara Kita bahas tema dulu ya Nah kewajiban dan haku sebagai warga negara Apa saja kewajiban dan haku sebagai warga negara? Sebelumnya kita baca dulu ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai beraih dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan maka Allah mempersatukan hatimu Lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk Quran Surat Al-Imran Ayat yang ke-103 Nah teman-teman Ayat ini berkaitan dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Nah itu Allah itu dulunya menjadikan kita bermusuh-musuhan Kemudian berkat imat Allah kita menjadi bersatu membentuk suatu suatu negara Nah sebelumnya kita belajar dulu ya apa yang dimaksud dengan warga negara Nah warga adalah orang-orang pada orang-orang dari suatu penduduk itu disebut warga sedangkan negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami suatu wilayah tertentu ya jadi warga negara adalah semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara terbentuk itulah arti dari warga negara kemudian apa saja hak kita sebagai warga negara kita bahas ya hak kita sebagai warga negara yang pertama kita mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang kedua adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang ketiga setiap warga negara bebas untuk memilih memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing kemudian yang keempat setiap warga negara itu berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh kemudian yang ke yang kelima setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam berkumpul dan menyampaikan pendapat kemudian yang terakhir adalah setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran nah itulah beberapa hak kita sebagai warga negara pastikan semuanya sudah terpunyai oleh kita ya selanjutnya kewajiban kita sebagai warga negara apa saja kewajiban kita yang pertama adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan membela mempertahankan kedaulatan dari serangan musuh kemudian selanjutnya setiap warga negara wajib membayar pajak kemudian setiap warga negara berkewajiban tahat dan tunduk serta patuh terhadap segala hukum dan juga pemerintahan yang berlaku kemudian yang terakhir adalah setiap warga negara wajib turun serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar maju ke arah yang lebih baik itulah kewajiban kita sebagai warga negara kita masuk ke dalam materi kita kita sudah memasuki pelajaran yang kelima kita akan belajar tentang benda dan kegunaannya pekan kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda sifat-sifat benda dan sekarang kita akan belajar tentang benda dan kegunaannya apa saja benda tersebut dan apa saja kegunaannya nah sebelumnya kita bahas dulu ya apa itu benda benda adalah suatu atau segala sesuatu di alam yang mempunyai wujud sifat benda merupakan ciri-ciri khas yang dimiliki benda sifat-sifat benda yang terbuat dari beberapa macam bahan teman-teman kita sudah belajar tentang benda yaitu ada 3 benda benda padat benda cair dan benda gas ada 3 ya teman-teman nah setiap benda tersebut mempunyai sifat selain mempunyai sifat benda tersebut juga mempunyai mempunyai kegunaan nah selain berdasarkan wujudnya benda dapat dibedakan berdasarkan sifatnya dengan mengetahui sifatnya kita akan dapat mengetahui keberadaan dan kegunaan suatu benda nah kemudian kita juga akan mengenal bahan apa itu bahan bahan merupakan pendentuk suatu benda nah kita akan bahas yang pertama adalah sifat benda yang terbuat dari kaca nah teman-teman mungkin di rumah teman-teman banyak sekali bahan yang terbuat dari kaca kaca bersifat tembus bandang tidak tembus air tahan terhadap api dan tahan lama namun kaca mempunyai kekurangan yaitu tidak tahan benturan sehingga bahan yang terbuat dari kaca itu akan mudah pecah kemudian yang selanjutnya adalah sifat benda yang terbuat dari kayu kayu merupakan bahan yang paling banyak digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga kayu memiliki sifat kuat dan tidak mudah patah namun kayu memiliki kekurangan yaitu mudah terbakar dan mudah rusak oleh air nah dapatkah teman-teman menyebutkan berbagai macam benda yang terbuat dari kayu mungkin sangat banyak ya teman-teman selanjutnya adalah sifat benda yang terbuat dari kertas kertas memiliki kelebihan daripada bahan yang lain yaitu lebih ringan namun benda yang terbuat dari kertas memiliki kelemahan antara lain mudah robek rusak kotor terbakar dan basah nah bahan baku kertas itu sendiri adalah berasal dari kayu melalui proses dan juga campuran bahan-bahan tertentu sehingga dihasilkanlah sebuah kertas kemudian yang terakhir adalah benda yang terbuat dari plastik benda yang terbuat dari plastik biasanya bersifat ringan tembus padang tidak tembus air dan tahan lama sama seperti plastik ya sama seperti kaca ya banyak peralatan rumah tangga terbuat dari plastik nah tapi kekurangannya apa plastik itu mudah terbakar dan juga plastik itu tidak tahan panas kemudian plastik itu susah diuraikan oleh oleh tanah plastik itu terbuat dari sisa-sisa olahan dari minyak kunyit itulah beberapa bahan yang bisa kita temukan di sekitar kita sebetulnya sih masih banyak bahan-bahan yang lain cuman kita akan membahas bahan-bahan yang sering kita jumpa isinya di dalam rumah ya selanjutnya kegunaan bahan tersebut yang pertama kaca nah kita ambil contoh adalah gelas gelas kaca berfungsi sebagai tempat minuman nah di contohnya gelas kaca berfungsi sebagai tempat makanan atau minuman nah kemudian cermin cermin digunakan untuk berkaca selanjutnya adalah plastik sikat gigi contoh adalah bahan-bahan dari plastik nah kemudian gayung lalu ember nah sikat gigi kita gunakan untuk menikat gisik kita gayung digunakan untuk mengambil air lalu ember digunakan untuk wadah air selanjutnya adalah kayu kayu meja meja kayu mempunyai fungsi sebagai tempat untuk meletakkan sesuatu tempat atau alias saat kita menulis atau alas saat kita menulis atau menggambar tempat dan tempat piring dari ten gelas saat kita makan itulah beberapa kegunaan dari benda yang terakhir adalah kertas kertas banyak digunakan untuk menggambar menulis dan juga sebagai pembungkus makanan itulah beberapa kegunaan dari benda selanjutnya adalah kita ambil kesimpulan yang pertama adalah sudah digunakan berdasarkan sifat dan bahan pembentuknya kaca bersifat tembus pandang tahan lama tahan api tidak mudah tembus air namun namun tidak tahan benturan sehingga mudah pecah lalu kaca digunakan untuk membuat dendam seperti gelas piring kacamata comi dan atlet laboratorium lalu kayu bersifat kuat dan tahan lama mudah terbakar dan mudah dipengaruhi kondisi cuaca kayu juga digunakan untuk membuat bahan bangunan dan peralatan rumah tangga seperti meja kursi lemari jendela dan pintu lalu kertas kertas bersifat ringan kurang kuat mudah terbakar dan tidak tahan air serta mudah hancur tetapi kertas itu dapat tidak ulang kemudian benda yang terbuat dari kertas antara lain buku majalah koran buang kertas dan pendukus makanan itulah beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil setiap benda itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya tinggal kita memakainya dengan cara yang baik nah hikmah yang bisa kita ambil adalah di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Baqar ayat yang ke-31 yang artinya dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar nah arti dari ayat tersebut adalah keutamaan manusia dijelaskan pada ayat ini Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya yaitu nama-nama benda dan kegunaannya yang akan membuat bumi ini menjadi layak huni bagi penghuninya dan akan menjadi ramai benda-benda tersebut seperti tumbuh-tumbuhan hewan dan benda-benda lainnya nah kemudian Allah memperlihatkan benda-benda tersebut kepada para malaikat dan meminta mereka untuk menyebutkan namanya Allah Allah berfirman sebutkan kepadaku nama semua benda ini nah juga kamu yang benar Allah ingin menampakkan kepada malaikat akan kepatuhan Nabi Adam untuk menjadi halifah di muka bumi nah teman-teman ayat berikut ini menjelaskan tentang Allah memberikan kelebihan kepada manusia yaitu bisa menyebutkan beberapa macam dan juga bisa menggunakan benda tersebut sesuai dengan menggunanya nah karena itu kita sebagai manusia terutama sebagai halifah pemimpin bumi pemimpin di bumi ini agar bisa menjaga dan juga melestarikan benda-benda tersebut agar kelak benda tersebut bisa digunakan oleh generasi berikutnya itulah hikmah yang bisa kita ambil ya teman-teman nah untuk proyek di rumah teman-teman setelah mengetahui beberapa benda dan juga contoh-contohnya serta terbuat dari bermacam-macam bahan silahkan teman-teman coba cari contoh benda-benda lain di sekitar rumahmu salin dan lengkapi tabel berikut ini dengan hasil pengamatanmu di buku tugas ya teman-teman silahkan cari benda-benda yang terbuat dari plastik kertas kaca ataupun kayu kemudian bahannya apa saja yang digunakan kemudian kegunaannya apa silahkan diisi ya insyaallah mudah selamat mengerjakan ya terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam sudah menyimak video ini ya mohon maaf jika ada salah kata mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim doa saya sudah belajar Allahumma arinal haq haq wa rizuk na tindaba wa rinal bat ilaba tila wa rizuk na tindaba ya Allah tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya amin ya Allah amin cukup sekian dan terima kasih dari Ulusban Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa